Siapa yang tidak kenal dengan nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Ya, mereka berdua memang terkenal sebagai pasangan selebriti yang tidak pernah berhenti warawiri di dunia entertainment tanah air. Hampir setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu saja menjadi pemberitaan dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Sebelum menjadi sepasang suami istri seperti sekarang ini, kisah cinta Raffi dan Gigi menjadi salah satu hal yang paling banyak dicari oleh infotainment tanah air. Bahkan, sebelum Raffi mengumumkan hubungannya dengan Gigi, kisah cinta dari seorang Raffi Ahmad memang selalu menjadi headline berita. Berbeda dari Raffi, Nagita Slavina justru terkenal sebagai sosok yang lebih tertutup perihal asmaranya. Meskipun sempat diberitakan menjalin hubungan spesial dengan sejumlah sosok, namun Gigi tidak pernah angkat bicara tentang hal ini. Pada akhir 2013, kabar tentang Raffi yang menjalin hubungan spesial dengan Gigi mulai beredar. Meskipun sempat mengelak, namun akhirnya pada awal 2014 mereka mulai terang-terangan tentang kisah asmara mereka. Pada sebuah kesempatan, Raffi pun sempat bercerita tentang mengapa ia akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Gigi, serta bagaimana perjuangannya dalam mendapatkan hati Gigi. Saya sih mencari seorang perempuan yang bisa menjadi pendamping itu yang bisa kita tuh sebagai laki-laki paling jujur sama dia. Jadi dari itu cewek juga paling tahu tentang kita. Breakset-breaksetnya kita, dia udah tahu. Jadi, jadi nanti kita tahu diri sendiri gitu. Ah, ngapain sih? Boong lagi, boong lagi. Dosa kita tampak banyak gitu. Tengah sama Bini tuh udah tahu dia sama cewek. Nah, kebetulan ujung-ujung ini, yang terakhirnya dia udah kena hasil itu udah lama banget gitu. Betul. Udah kena hasil-kena hasil itu udah lama banget. Udah tahu sempat kerja Raffi di Bini Persilatan gak ya? Itu perempuan yang paling ajaib deh, karena saking tahunya saya, kalau mungkin perempuan-perempuan yang dibales di genit-genit ini gitu cepat balasnya gitu. Kalau ini gue bisa bebek dia pagi, balas itu siang, besoknya baru balas. Ah. Uniknya, hubungan Raffi dengan Gigi ini mendapatkan dukungan dari mantan kekasih Raffi, Yuni Syara. Hanya berselang waktu singkat, yakni tepatnya pada April 2014, mulai beredar kabar bahwa keduanya akan mengikat janji suci di tahun yang sama. Dan setelah banyak pihaknya menduga-duga kapan keduanya akan melangsungkan pernikahan, akhirnya terungkaplah bahwa Raffi dan Gigi akan melangsungkan pernikahannya pada 17 Oktober. Bahkan mendekati tanggal pernikahannya tersebut, Raffi serta Gigi sama sekali belum mau berkomentar apa-apa perihal hari bahagianya tersebut. Berkebalikan dengan hari-hari menjelang pernikahannya, di mana Raffi memilih untuk merahasiakannya sekaligus untuk menjaga privasinya, pada hari bahagianya, Raffi dan Gigi ternyata justru memutuskan untuk menyiarkan pernikahannya tersebut secara langsung. Setelah menikah, rupanya keduanya masih tetap saja menjadi pusat perhatian media yang terus mencari berita terbaru seputar keduanya. Salah satunya adalah tentang kabar kehamilan dari Gigi yang sudah mulai ramai diperbincangkan sejak awal 2015 lalu. Dan pada bulan Maret, akhirnya Raffi pun mengumumkan bahwa Gigi sudah mengandung anak pertama mereka yang sudah memasuki usia kandungan 4 bulan. Dan sesuai prediksi, akhirnya putra pertama dari Raffi dan Gigi lahir pada 15 Agustus 2015 yang diberi nama Rafatar Malik Ahmad. Alhamdulillah tadi melalui perjuangan hampir 24 jam, akhirnya Nagita sudah melahirkan dengan sesak bayinya tinggi 51 cm-an. Terus berat badannya 3,6. Lahirnya jam 8.45, jadi 15 Agustus 2015. Rafatar itu artinya, kalau di Google juga kita baca itu artinya itu anak laki-laki yang ditinggikan rajatnya. Laki-laki suci yang ditinggikan rajatnya, Malik itu adalah nama keluarga saya. Tapi juga ada artinya bahwa Malik itu penguasa ataupun raja, itu nama keluarga saya. Tapi ada artinya juga Malik Ahmad itu, ya nama keluarga saya. Dan juga ada artinya, Ahmad juga ada artinya. Jadi Rafatar Malik Ahmad itu anak laki-laki yang ditinggikan rajatnya. Dan juga dia menjadi penguasa kebaikan dan juga memiliki sifat terpunyi. Amin. Tidak butuh waktu lama pula bagi Rafi untuk segera mengenalkan putra tersebut ke dunia entertainment. Dimulai dengan membawa serta Rafatar ke dalam acara televisi. Nama Rafatar semakin dikenal di dunia entertainment, bahkan di usianya yang kini baru menginjak 2 tahun, Rafatar sudah mendapatkan berbagai tawaran iklan. Tidak berhenti sampai di sana, Rafi pun bertekad segera mengorbitkan anaknya tersebut dengan membuat film bagi Rafatar yang akan dirilis pada waktu dekat. Kalau Rafatar ya Alhamdulillah aja banyak yang senang. Dan juga banyak apa ya, banyak didapat rejeki lah, rejeki anak, rejeki istri. Yang apalagi difokusin sih mau bikin filmnya Rafatar. Memang buat akhir tahun, biar Rafatar jadi artis cilik lah. Tapi kalau udah besar, nggak boleh kata ibunya suruh jadi dokter ya. Aku sih pengen, mumpung Rafatar masih kecil, mumpung akunya juga lagi bisa membuat satu karya. Jadi kalau Rafatar udah besar nanti, dia punya apa ya? Punya rekamannya waktu dia masih kecil, ada kenangan lah. Bisa ceritanya dia ber-acting, padahal kan anak kecil mana ngerti. Cuma pengen bikin ini aja buat kenangan sama Rafatar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.